Sebentar lagi kita nak idul adha nih lor Kita harus meningkatkan kewaspadaan kita Dan juga hati-hati lor Karena Kalau nak menjelang idul adha tuh Apalagi yang Peternak sapi nih Ini ada kejadian nih Pencurian sapi Salah satu sapi Pak Sungkowo nih Eh bukan salah satu nih Ada dua kok nih Bukan si kok lagi nih Ada dua kok sapi Pak Sungkowo nih Di gondol maling Sapi nih katanya Sudah siap dikurban nih lor Tapi malangnya malah dipaling Mudah-mudahan nih Pelaku-pelaku Yang gak bertanggung jawab nih Ditangkap Pak Panjek mohon Pak Tolong carikan Pak Kasian Pak Sungkowo Pak Karena sapinya Sudah nak Nak dikurban nih Katanya juga Sapi nih Sudah di DP sama orang nih lor Nah gimana informasinya Kita pantau Di pantauan Bangjek Aksi pencurian hewan ternak sapi Menjelang hari raya idul adha tahun ini Kembali lagi terjadi di kota Jambi Kali ini korbannya adalah Sungkowo Warga RT 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alamparajo Kota Jambi Dua ekor sapi Jenis bali Yang disiapkan untuk kurban Milik Sungkowo Raib dicuri maling Jika dirupiahkan Harga kedua sapi jantan tersebut Mencapai 37 juta rupiah Mirisnya lagi Kedua ekor sapi yang dicuri Telah dilakukan pembayaran Uang DP Oleh pembelinya Sebesar 7 juta rupiah Pemilik sapi menuturkan Ia baru mengetahui Kedua sapi miliknya hilang Saat terbangun dari tidur Pada pukul 3.30 Waktu Indonesia Barat Saat beraksi Pencuri mempompol pintu kandang Dan membawa kabur sapi Yang berada di belakang rumah korban Kawanan maling ini Melintasi tanaman sayuran Milik korban Dan menerobos Kebun kelapa sawit Yang berada di belakang rumah korban Menurut pemilik sapi Komplotan maling Diduga membawa kabur sapi Yang dicuri Secara hidup-hidup Menggunakan mobil Begitu tidur Bangun Setengah 4 itu Nengok sapi Gak ada Sedangkan jam 12 nya itu Orang rumah saya Masih 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 makannya Diberkirakan jam berapa hilangnya Pada Ya lewat-lewat jam 12 lah Masalahnya jam 12 itu kan Masih ada sapi itu Mungkin jam 1 sampai jam 3 itu Jam 4 kami terbangun Nengok kandang lah kosong Atas kejadian ini Pemilik sapi Telah melaporkan Peristiwa pencurian Hewan ternak Yang dialaminya Ke pihak kepolisian Korban berharap Pihak kepolisian Dapat segera menangkap Kawanan maling Hewan ternak sapi Yang beraksi Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha Di Basan Jaya Jek TV Melaporkan Jelang perayaan